Di Yogyakarta, Mirsa, harga minyak goreng kemasan naik melebihi harga eceran tertinggi. Harga minyak kita yang tertera di kemasan Rp14.000 saat ini justru dijual Rp16.000 per liter. Harga minyak goreng kemasan Kementerian Perdagangan di Pasar, Prawiro, Taman, Yogyakarta terpantau naik. Minyak goreng yang harga eceran tertinggi atau HET-nya ditetapkan Rp14.000 kini justru naik mencapai Rp16.000. Bahkan sejumlah pedagang mengaku tidak lagi menjual minyak goreng kemendak, minyak kita lantaran lonjakan harganya melebihi HET serta langganya stok minyak kemasan tersebut di pasaran. Harinya minyak kita semua, karena itu paling murah. Sebelum ada embel-embel. Kalau sudah embel-embel, mereka mikirnya sudah mahal kan rata-rata Rp15.000 sampai Rp16.000, harinya itu kepor 5 tahun. Kalau saya nggak masalah, yang penting ada barangnya. Jika minyak goreng subsidi tersebut terus naik, para pedagang memperkirakan konsumen akan beralih lagi ke minyak goreng curah. Warga berharap pemerintah turun tangan menstabilkan harga minyak goreng kemasan bersubsidi agar tidak kian memberatkan ekonomi warga. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, INews, melaporkan.